Hai semua, selamat datang kembali di channel kami. Di kesempatan kali ini, kita akan membuat kartu ATM, e-money, place yang sudah rusak menjadi baru dengan menggunakan mesin Vulkan FC500 PC. Pertama, kita mulai dengan proses printing. Setelah proses printing selesai, potong sesuai ukuran tebel mesin FC500 PC menggunakan cutter. Jika sudah, letakkan media di atas tebel FC500 PC, lalu nyalakan vakumnya. Sekarang, arahkan carriage pada titik awal dotmark, lalu tekan origin. Cari file potong, atau jika menggunakan QR, tekan tombol QR Code. Terima kasih telah menonton! Setelah proses potong selesai, hasilnya akan langsung kita coba pasang pada kartu e-money mandiri. Oke, itu dia videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.